Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan tersangka Mario Dandisa Trio 20 tahun dan Shen Luka 16 tahun serta pelaku anak AG 15 tahun dalam kasus pengenian terhadap David Uzora 17 tahun. Masa penahanan diperpanjang karena proses penyidikan kasus pengenian berat tersebut berenjana yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut belum selesai. Hal itu diungkapkan oleh Kabin Rumah Spoda Metro Jaya Kombes Pol Trio 20 Wisno Adhiko pada Rabu 15 Maret. Trio 20 mengatakan pihaknya akan memanggil empat saksi dalam kasus pengenian tersebut. Satu di antara saksinya merupakan perempuan bernisial APA yang merupakan mantan kekasih Mario Dandisa. Kenal tidak demikian, Trio 20 belum menjelaskan secara rinci kapan pemeriksaan tersebut kapan pemeriksaan APA yang disebut-sebut sebagai pembisik Mario bakal dilaksanakan. Ia hanya menegaskan bahwa pemeriksaan keempat saksi dilakukan untuk memperkuat rencana penganian oleh Mario dan kawan-kawan. Untuk diketahui, Mario anak pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alundri Sambodo mengandai David Ozora pada Senin 20 Februari di Kompleks Kedilin Permata, Besangrahan Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernisial APA yang menyebut AG 15 tahun kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya Shen Wuka 19 tahun. Kemudian Shen memprovokasi Mario sehingga Mario menganeaya korban sampai koma. Shen juga merekam pengenean yang dilakukan oleh Mario. Kini Shen dan Mario sudah ditapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan MAPO dan Metro Jaya. Sementara AG yang dilebeli sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Kedikannya diduga telah melakukan tindak pidana penganian berat yang direncanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!